Pertama, pemisah hati-hati jika Anda menggunakan pakaian bekas. Berdasarkan hasil uji laboratorium Direkturat Jenderal Pelindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau PKTN, Kementerian Perdagangan bersama Disperindek Jawa Barat, walaupun sudah dicuci pakaian bekas mengandung bakteri, jamur, bahkan virus, yang dapat membahayakan kesehatan. Hal tersebut diungkapkan Dirjen PKTN usai mengamankan ratusan bol pakaian bekas di Kota Bandung. Direkturat Jenderal Pelindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau PKTN, Kementerian Perdagangan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, mengamankan setidaknya 551 bol pakaian bekas di sebuah gudang di kawasan Pasar Gede Bage Bandung, Kamis Pagi. Menurut Dirjen PKTN Kemendak Ferry Angrijono, pihaknya mengawasi intensif produk tersebut karena secara aturan dan impor pakaian bekas dilarang. Bahkan dari hasil pengujian beberapa minggu lalu di laboratorium, meski sudah dicuci beberapa kali, pakaian bekas tersebut mengandung bakteri, jamur, dan virus, yang jika bisa menimbulkan penyakit. Walaupun situ sudah dibersihkan, kami sudah beberapa minggu lalu kami ambil contohnya 25 item, kami uji, dan hasilnya sungguh sangat mengenaskan. Nah apakah ini yang akan dikonsumsi. Sementara itu, Wasek Jen Asosiasi Persetektilan Indonesia atau Api Jabar Rizal Tanzil Rahman, penjualan pakaian bekas tersebut, menggerus pasar domestik dan merugikan industri garmen dalam negeri. Kalau tadi kita lihat, barangnya sudah sangat tidak layak dipakai. Ini sampah kalau saya bilang, ini sampah. Dan tadi seperti Wasek Jen bilang, ini harga diri bangsa kita, kita bukan tempat sampah. Kita punya harga diri, kita punya industri yang besar, kita punya industri tekstil yang maju, bahkan ekspor kita di garmen juga cukup baik. Artinya produsen tekstil kita itu cukup, sangat lebih dari cukup untuk bisa meng-cover ini. Dan ini penting diketahui masyarakat agar ini awareness juga ke masyarakat bahwa ternyata pakaian bekas ini sangat berbahaya. Pemasok pakaian bekas, Amir pun menyatakan, pakaian tersebut diperolehnya dari Medan. Menurutnya satu bol pakaian bekas tersebut memiliki nilai setidaknya 2 hingga 3 juta rupiah. Amir pun menyatakan, pakaian tersebut dibeli oleh pedagang di pasar Cimol Gede Bage dan cukup laku terjual. Ya kita juga belanja barang ini dari Medan itu Pak, kalau pembelinya sudah tidak ada, konsumennya sudah dalam, ngapain kita mau beli barang ini gitu Pak? Ya jadi bangsa pasarnya saya rasa sudah masing-masing. Pihak dirijen PKTN pun akan terus menelusuri dan menindak lanjut ditemuan pakaian bekas tersebut hingga asalnya dari negara mana. Menurut dirijen PKTN, modus distribusi pakaian bekas tersebut dikamuflase dengan barang-barang yang sudah sesuai standar yaitu mainan anak. Nilai 551 bol pakaian bekas tersebut pun mencapai 4 hingga 5 miliar rupiah.